Selamat sore, Saudara Anda hadir bersama kami menyaksikan program Berita Kompas Putang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim yang siap menemani Anda. Informasi pertama kami akan disampaikan rekan Ibrahim, silahkan. Baik, terima kasih Audrey, Saudara Empat Rumah Warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Luda, Susterbakar. Kencang nyambusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar, Saudara, membuat api dengan cepat membesar. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam dan peluhan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun seorang warga menderita luka bakar saat padamkan api. Rumah Pak Sudin. Pak Sudin, iya. Itu apa itu? Korslet atau? Korslet. Oh, korslet. Listrik, ya? Iya. Ini ada korban nggak sih, Pak? Ada cuma pingsan yang tengah rumah pingsan. Oh, pingsan sama luka bakar itu ya? Luka bakar mukanya. Oh, ini yang keningnya ya? Iya. Keningnya ya?